PEMBICARA 1 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 Selamat sore Romo Agus Para kerabat kerja Radio Ratu Rosari Opa Oma Dan para pendengar setia Acara senjaman pesona yang terkasih Mari kita awali perjumpaan hati kita Pada sore hari ini Dengan doa pembuka Dalam nama Bapak dan Putra dan Romo Agus Amin Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama lamanya Allah Bapak Yamha Kasih Kami bersyukur atas rahmatmu Sehingga kami kau perjumpakan kembali Dalam acara senja mempesona ini Acara ini sungguh kami rindukan Acara ini merupakan sarana bagi kami Untuk saling meningkatkan persaudaraan Dalam iman akan Yesus Putramu Untuk itu ya Bapak kami mohon berkatmu Untuk lancarnya acara senja mempesona ini Dari awal hingga akhir Semoga Roh Kudus Menyertai dan membimbing Romo Agus Dalam mencerahkan hidup iman kami Dengan sabda Yesus Putramu Dan semoga sering iman dari para pemerhati senjona Dapat meneguhkan ikatan persaudaraan kami Dalam iman yang satu Dan pengharapan yang penuh kasih Dalam Kristus Tuhan dan pengantara kami Selamat berjumpa dan tentunya terima kasih Mas Anton telah membuka Perjumpaan kita sore hari ini Dengan doa pembukaan Dan tentunya Bagaimana keadaan kita masing-masing Kita berharap Dan tentunya Semua dalam keadaan sehat-sehat Ya opa-oma Bagaimana sehat-sehat Dan bagaimana penangkapan Di tempat anda masing-masing Tolong nanti kasih info Supaya Di sana sini Kalau ada kekurangan Supaya kita langsung bisa Langsung koreksi Perbaiki dan lain sebagainya Nah saya ingin menyampa Teman-teman yang paling jauh dulu ya Siapa ini Suster Rosa Selamat pagi di sana tentunya Selamat pagi Suster Rosa Di Bolivia Dan bagaimana kabar Hujan atau dingin Ya pasti dingin ya Kita di sini juga Di batu dingin loh Dan juga Romois Apa kabar Romois Sehat-sehat ya Wah salju tentunya Di sana ya Romois Selamat pagi Kalau di Itali ini sekarang Oh siap Selamat siang Romois Habis makan tentunya Atau mau siap tidur Nah itu di Eropa Sedangkan di Bolivia Sudah pagi Dan di Indonesia sudah malam tentunya Nah Mas Anton Purvi Yang telah membuka doa tadi Bagaimana kabarnya mas Anton Baik-baik ya Sehat-sehat ya Proyeknya bagaimana Lancar-lancar Dan Pak Parman Selamat sore Pak Parman Bersama Ibu Bersama Ibu Sekeluarga Kita doa selalu Supaya Pak Parman Sehat-sehat ya Kita doakan Dan semoga ada kemajuan Dan saat ini Boleh menikmati Udara yang segar Sehat-sehat ya Kita semua Mendoakan Pak Parman Supaya Sehat-sehat Dan Pak Prapto Bagaimana Pak Prapto Dan Ibu Sepi-sepi ya Di sana ya Di Ungaran Atau di Jogja Oh di Jogja Ya Selamat sore Dan juga teman-teman Di Jakarta Ibu Yanni Apa kabar Ibu Yanni Sehat-sehat ya Teman setia Radio Sensona Ibu Yanti Lalu Teman-teman yang lain Siapa lagi Sinlan sana Apa kabar Sinlan Suka menarik Kelihatan sekarang ya Hiburan tiap hari Kelihatan suka menari Dia ini Nah Teman-teman Ibu Sri Sri Jatinegara Lalu Ibu Sri Matraman Kepala Sekolah TK Tentunya Apa kabarnya Ibu ya Semua sehat-sehat Dan semua teman-teman Dari Paroki Matraman Semoga semua Dalam keadaan Sehat-sehat Sehat Lalu kita Meneruskan ke timur Ya Bagaimana semua Kabarnya tentu Sehat-sehat Di Jogja Sudah Di Surabaya Oma Swat Lalu di Kayu Tangan Ibu Endang Selamat sore Ibu Mbak Yustin Apa kabarnya Bersama anak-anak semua Sehat-sehat ya Dan Saya ingin menyapa juga Teman-teman Yang ada di Bali Mokmen Lewis Apa kabar Lagunya hari ini Tidak dikirim ya Biasanya kita senang Dengar Lagu-lagunya Tolong dikirim ya Mbak Mokmen Lewis Ketutari Bagaimana kabarnya Sehat-sehat ya Sudah Minta lagu Kelihatan ya Minta lagu ya Oh iya Bunda pembantu abadi Lalu Pak Ari Pak Ari Pak Rai Selamat sore Pak Rai Senang ya Bergabung dengan Sensona kita Untuk memberikan Semangat lagi Di usia-usia dua Apalagi sendirian ya Belum ada Calon ya Nanti coba Nanti cari-cari ya Siapa tahu Ketemu di grup nanti Ya Lalu Manwerno Lomanti Dan semua yang ada di Bali Apa kabarnya semua Sehat-sehat ya Dan semoga Perjumpaan sore hari ini Kita dapat berjumpa Dengan gembira Dan Saya kira dimana-mana Ada hujan ya Di Bali hujan tentunya Oh saya baru saja baca Kelihatan ada Apa Puting beliung Dan Bagaimana kabar di Bali Semoga aman-aman ya Sehat-sehat Saya dengar ada Puting beliung Badai Dan semacamnya Kita Tetap Jaga-jaga diri Baik-baik Semoga Tidak ada bencana Yang lebih besar lagi Dan kiranya Semua jaga diri Baik-baik ya Nah Tentu Seperti Kita melanjutkan Apa-apa yang sudah kita sampaikan Bulan November Sebagai bulan Bulan arwah Kita menduakan mereka Dan tentu kita tidak berhenti Padahal hanya menduakan mereka Kita tidak berhenti Akan bawa Meninggal Tentu harapan yang besar Yang akan memberi kita semangat Harapan besar apa Itu tentang Kebangkitan Kebangkitan Kristus menjadi Dasar Harapan Kekuatan Dan Iman kita Kalau Kristus tidak dibangkitkan Semua tidak ada artinya Kalau Kristus tidak bangkit Semuanya tidak berarti Sungguh Nah Karena itu Marilah Opa-oma Saya akan mengajak Anda semua Untuk Ayu bangkit Kita bersemangat Karena Bukan Kematian menjadi Akhir dari segala-galanya Dan Kebangkitan Yesus Akan menjadi Puncak Dalam Penghayatan Iman kita Dan kebangkitan Kristus Itu pun masih awal Ada Kelanjutannya Dan bagaimana hal itu Nanti Pak Prapto Akan bersama Mas Anton Bobi Dan juga Nanti suster Tentunya Akan menyampaikan Hal-hal itu Saya mengantarnya Dan pertama Sekarang kita ingin Mendengarkan kiriman lagu Dari Om Matin Om Matin Apa kabar Om Matin Tentu Lagi makan Atau Lagi Apa ini Lagi santai Tadi saya dengar Lagi Apa ini Lagi Dansa-dansa Atau Olahraga Ya Nah Semoga lagu ini Menghibur kita semua Ini lagu kiriman dari Om Matin Untuk Oma Oba semua Dan katanya Untuk Anak yang paling Dikasihnya itu Ini Mama Maria Dapat kiriman lagu Dari Dari Oma Dari Mamanya Nah Judulnya Tak Kutaukan Hari Esok Selamat menikmati Terhiburlah Anda semua Ayo Aku tahu Kan hari esok Namun langkahku tegak Bukan surya Bukan surya ku harapkan Karena surya kan lenyap Oh tiada ku gelisah Akan masa menjelang Ku berjalan Serta Yesus Maka hatiku tenang Banyak hal tak ku fahami Dalam masa menjelang Tapi terang Bagi ku ini Tak ada Tuhan yang perang Makin teranglah perjalanan Makin tinggi aku naik Dan bebatku Makin ringan Makin nampaklah yang baik Disanalah kong abadi Tiada tangis dan keluh Di negeri seberang pelabur Kita kelahkan Banyak hal tak ku fahami Dalam masa menjelang Tapi terang Bagi ku ini Tangan Tuhan yang perang Kau Kau Taukan hari esok Mungkin langit kan gelap Tapi dia yang berkasih Melindungi ku tetap Melindungi ku tetap Meski susah Terjalan lalu Lombang dunia meneru Lombang dunia meneru Dipimpinnya ku bertolak Sampai air lagaku Banyak hal Banyak hal tak ku fahamu Banyak hal tak ku fahamu Dalam masa menjelang Dalam masa menjelang Tapi terang Beriku ini Dalam masa menjelang Tangan Tuhan yang perang Tangan Tuhan yang perang Bukan terjadi esok Ya kita tidak tahu Tetapi yang jelas Kita percaya Esok Tentu hari baik Esok Juga kita tidak tahu Kapan Tuhan akan memanggil kita Kita tidak tahu Tetapi Tuhan mengajak kita Berjaga-jaga Dengan berdoa Dan apa yang akan terjadi besok Sebagai orang beriman Kita percaya Kristus yang bangkit Menjadi dasar harapan iman kita Karena kebangkitan Kristus Hidup ini Menjadi Berarti Nah Rahasia Wafat Dan kebangkitan Kristus Mewahyukan bahwa Kuasa jahat itu Semakin terbatas Juga dalam diri kita masing-masing Opa-oma Persukutuan dan persatuan dengan Allah Menjamin iman dan harapan Setelah kita meninggal Ingat ya Bersekutuan dan persatuan dengan Allah Menjamin iman dan harapan Setelah kita meninggal Membuka dunia baru Setelah meninggal adalah Hadiah khusus dari Allah Pengasih dan penyayang Mau tak mampu Memadamkan komunikasi Dengan Allah yang hidup Derita dan mau tak bisa Memisahkan kita dari Allah Coba lihat Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma 8 28 Sampai 31 Iman akan kebenaran itu Iman akan kebenaran itu Kita ungkapkan dengan Mempercayakan Menyerahkan diri kita Kepada Allah Dalam kematian Dan mengakui Bahwa hidup kita Di tangan Yang Maha Kuasa Wah luar biasa ya Nah kelahiran baru Dalam kebangkitan Terjadi perlahan-lahan Tidak langsung ya Opa Oma Terjadi perlahan-lahan Dan terus menerus Tanpa kita sadari Sering juga Dalam kegelapan Kebangkitan kita Akan merupakan Kebangkitan Dalam Yesus Nah Kisah-kisah Kebangkitan Yesus Dan penampakan-penampakannya Menggambarkan Tak hanya Cara Dan bentuk Yesus Yang hidup kembali Tetapi juga Tentang Tubuh kita Yang akan bangkit Dan dibuat Mulia Luar biasa Semoga kita Bertumbuh Dalam pengharapan ini Sehingga Apapun yang terjadi Saat ini Apapun yang terjadi Besok Yang kita tidak tahu Kita percaya Tuhan Menyambut kita Nah Bagaimana kabarnya Bu Yustina Dan Bustina Sikit Bagaimana Ibu sehat-sehat ya Bapak bagaimana Masih di Lampung Atau di mana ya Dan Bapak Yustinus Eidi Bapak Yuliantoro Yulianto Sidarta Bapak Yosef Mbabo Apa kabar Pak Yosef Baik-baik ya Sama ibu Bapak Widiono Lalu Lalu Bu Topo Apa kabar ibu 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 Matin Suster Tadi sudah kita sabar Nanti suster juga siap-siap ya Bersering Lalu Ibu Susi Gereja Blinding Dan Ibu Suparmi Bagaimana ibu Pak Ibu Parmi Saya lihat Ada di Jogja itu Di mana itu Lagi bersiarah kelihatan Saya lihat ibu-ibu WK Kesatrian Lagi bersiarah ya Kemana saja ini Tentu ke Jogja Pasti ya Ke Malioboro Pasti ya Kemana ke rumah SPD Kelihatan Tidak cukup ya Saya lihat ibu-ibu ini Banyak sekali ini Nah Nikmatilah sekarang Lagu Kiriman dari Oma Pujiastuti Lagunya bagus loh Apa Ku mau berjalan Dengan Juru Selamatku Ya inilah Ku mau berjalan Dengan Juru Selamatku Aman deh Mari Kita dengarkan Juru Selamatku Tidur, tidur, tidur Tuhan Yesus, ku tak mendengar dalam ikutnya Tidur, tidur, tidur Tuhan Yesus, lalu kemana juga tuan ikutnya Tidur, 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 tidur Tuhan Yesus, ku tak mendengar dalam ikutnya Terima kasih 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 Bunda Terima kasih 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 Dan tentu Oma Patricia Krismiati Oma Migu Santi Bapak Matius Muxin di Probolinggo Dan bagaimana kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat-sehat ya Nah tentu dalam perjumpaan kita pada sore hari ini Kita melihat banyak hal yang bisa saling meneguhkan kita satu sama lainnya Dan semua semoga dalam keadaan sehat-sehat tentunya Dan kita coba Pak Ardono Bagaimana kabarnya Pak Ardono sudah lama kita tidak dengarkan ya Kita ingin dengarkan suara Pak Ardono Semoga Pak Ardono sehat-sehat ya Bagaimana Pak Ardono Tentu di masa-masa tua kita Apalagi umur-umur kita sudah sekian ini Banyak-banyak perhitungan Banyak kesulitan Banyak tantangan Tetapi semoga apa yang kita dengarkan dari sering-sering hari ini Ini meyakinkan kita Meneguhkan kita Bahwa kita tidak selamanya akan ditinggalkan Justru seperti Mas Anton tadi katakan Setelah peristiwa-peristiwa itu terjadi Tuhan mengutus Malaikat-malaikatnya ke seluruh ujung bumi Untuk memanggil mereka Mengumpulkan mereka Dan Tuhan pada saat itu juga akan mempertimbangkan Memberikan pengadilan Dan tentu saja intinya adalah Kalau kita berusaha hidup baik Tentu tempat yang baik Yang kita dapatkan Tapi kelihatan ini Pak Pranowo Yang ingin Barangkali bersering Tentang pengalaman hidup Ya Pak Pranowo Halo Pak Pranowo Ya Pak Pranowo Selamat sore Saya sedang berada di rumah budaya ini Tomo Ya silahkan silahkan Salah satu umat Salah satu umat lingkungan Dia jauh suka-cita sekali karena Ya dalam masa pandemi masih ada hituran Masih ada segala sesuatu yang bisa menjadikan semangat baru Nah ini Kami cuma bisa saling mendoakan Kami juga saling menyerapa begitu Harapannya Ya di masa yang senja Tetap semangatnya muda Nah ini yang saya harapkan seperti itu Jadi Saya juga Bagaimana ya Kepinginnya itu mengundumi banyak sekali Rekan-rekan Para upah umat Namun juga Mungkin gaya jangkau Gaya jangkau yang kurang memenuhi Jadi ya Hanya satu dua Upah umat kamu kundumi Dan ya banyak sekali saya dapatkan Suka-cita terutama Satu lagi adalah Doa Ketika Saya Ini Apa Mulai pelayanan di gereja Ini berita sekali kamu Bahwa doa itu Ketika dulu saya minta Saya mohon pada Tuhan Doanya saya mohon Tetapi Pengkabulannya lama Nah Ini beda Ketika saya mulai-melayani di gereja Doa itu Tidak pernah saya ucapkan Akhirnya Tidak sempat saya ucapkan Tetapi Ketika Baru berpikir Tentang apa yang harus saya lakukan Tuhan sudah langsung Memenuhinya Nah ini kan luar biasa Ini Saya kira Apa ya Ya kita tidak Kemudian Bahwa pelayanan itu Menjadi segala-galanya Tidak Tetapi Yang saya lihat adalah Bahwa Tuhan itu Sungguh-sungguh Tuhan itu Sungguh-sungguh Memberikan Apa yang dia janjikan Memberikan Segala sesuatu Yang dia Sudah janjikan Yang sudah Ucapkan Nah ini Mungkin bisa menguatkan Kita semua disini Sampai dengan saat ini Saya Baru berpikir Untuk berdoa saja Tidak lama Tidak lama Setelah saya berpikir Doa belum terucap Tapi sudah dikabulkan Puji Tuhan Mungkin ini yang bisa saya Bagir omu Iya Terima kasih kebetulan Masih ada di tempatnya Om Adia Coba Kasih telpon ke Om Adia Coba Coba saya ingin Oke Iya 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 Tidak bisa Mendengar dari Di HP Jadi Apa Agak kesulitan Omu Ketika berbicara Di HP Tanpa suara Kemudian Hanya mendengarkan Feedback suara Dari radio Yang kesulitan Artinya Coba di Jangan terlalu besar Supaya jangan Kuak-kuik Kuak-kuik Ya gitu Coba coba Iya Nah sekarang Silahkan Saya masih Belajar nih Pak-kuik Belajar Berbicara Iya Silahkan Silahkan Saya masih Dalam Pengawasan Dokter Oh gitu Saya nih Temannya Bu Febri Dulu Aku rumah sakit Saya sering ikut Bu Febri Ke rumah sakit Bu dia itu Yang jual jamu Iya tau Oma Tau Barangkali Oma Maria Bisa Bisa Menyampaikan Apa yang Perlu Untuk para pendengar Kita supaya Tidak kuak-kuik Kuak-kuik Ada Jadi kita bisa Online ini Oma tetap bisa Bicara Oma Maria Juga lagi Bisa Silahkan Oma Maria Oma Dia Tetap Terima kasih ya Oma Dia Tetap bisa Online Oma Dia Tetap Jangan dimatikan HPnya Oh gitu Jangan dimatikan HPnya Ya silahkan Ya Itu dia bisa Mendengarkan Saya Bisa Ya Saya Mendengarkan Gitu Loh Oma Iya Tapi kalau Bengar Ya seperti Kalau Telepon Biasa Itu Radinya Ya Diabekkan Saja Iya Jadi Kalau Bengar Berkawan Kita Bisa Mendengarkan Suara Kita Ketuk 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 Tapi Bawa Barang Sih Dengar Apa-apa Kayaknya Itu Iya Oma Biasanya Puji Alhamdulillah Biasanya Puji Tuhan Iya Puji Tuhan Iya Puji Tuhan Meskipun Masih Ditangani Dokter Sekarang Dokternya Aja Tiga Macem Yuh Kenapa Pak Oma Saya Akan Kena Sarap Stroke Ringan Ditangani Dokter Sarap Dokter Sarap Ngirim Ke Dokter Dalam Untuk Diabeknya Dari Dokter Dalam Karena Kaki Saya Merasa Lijin Saya Bilang Kalau Saya Lijin Kakinya Lijin Dan Jalan Sebentar Aja Perang Dikirim Ke Dokter Jantung Sekarang Habis Fototorak Gejalanya Itu ya Gejala Stroke Ringan Itu Sampai Nggak Bisa Doa Nggak Bisa Uang Aja Nggak Ngerti Saya Makanya Ibu Nyarankan Saya Untuk Doa Itu Saya Belum Berani Sebab Saya Itu Kalau Ada Masalah Agak Berat Dikit Gitu Semuanya Semuanya Berang Doa Aja Sampai Nggak Bisa Ini Pak Saya Cerita Ke Pak Perang Ceritanya Gitu Kalau Gitu Doa Aja Nggak Bisa Terus Gimana Betul Saya Nggak Bisa Doanya Terus Sama Anak Saya Dituntun Satu Satu Bila Berkah Dalam Apa Yang Saya Kan Itu Nggak Bisa Jadi Dituntun Sama Anak Saya Bungsu Ini Itu Berat Kenyakit Itu Memang Iya Iya Tetap Tetap Online Tetap Online Suster Berbincang Bincang Bincang Suster Ini ada Oma Maria Ada Oma Dia Suster Silahkan Berbincang Iya Iya Semua Sekali Memang Memang Tentang Kehutupan Kekal Iya Pengalaman Pengalaman Yang Apa Ya Saya Hidupi Selama Ini Tentang Indahnya Surga Itu Sebenarnya Bukan Kalau Kita Mati Kita Menemukan Surga Tapi Ketika Di dunia Ini Kita Sudah Menemukan Surga Itu Itu Ajaran Ajaran Tau Maksa Ajaran Keluar Kalau Kamu Di dunia Ini Cukup Bahagia Melakukan Hal Yang Baik Dan Bisa Membahagiakan Orang Lain Itu Adalah Surga Yang Sudah Temen Di dunia Kedomus Iya Ini Bukama Biar Dengar Kalian Bahwa Ini Jatuh Lunggu Hahaha Kalau Misalnya Ada Oma Opa Yang Kedomus Kita Naik Satu Mobil Bareng Batu Silahkan Saya Juga Sudah Sudah Sedang Sedang Membuat Anggur Murbay Saya Buat Anggur Murbay Iya Anggur Murbay Anggur Jeruk Iya Itu Sudah Bisa Anggur Jeruk Anggur Murbay Iya 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 Pak Kepetan Kesana Selah Amlas Oh Siap 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 Segera Nanti Dilunturkan Ini Oke 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 Baik Lampu lanjut Saya Terima kasih Banyak Suster Rosa Saya mendengarkan Kembali Iya Iya Selamat sore Suster Rosa Suster Rosa Iya Suster Sekarang Bisa Suster Suster Monggo Iya Suster Nah Jadi Obama Meskipun Beberapa Orang Online Di Satu HP Justru Kita Bisa Saling Bercerita Saling Menjawab Saling Menanggapi Tidak Tidak Apa Jadi Kami yang Mengaturnya Ini Dari Studio Di Batu Nah Kita Dengarkan Dulu Sebuah lagu Suster Kita Tepun Tidak Diangkat Angkat Lagu Permintaan Dari Oma Maria Oma Maria Dengan Lagu Judulnya Apa Ini Oh Tidak Tau Hanya Dikirim Di WA Ya Ini Oma Maria Lagunya Untuk Tentu Pasti Dia kirim Untuk Mamanya Dulu Tetapi Untuk Semua Kita Selamat Menikmati Yes I'm the great Pretender Pretending That I'm Doing well My need Is such I pretend Too much I'm lonely But no One can tell You've left me To dream All alone Too real Is this feeling Of faith Believe Too real When I feel What my heart Can't conceal Is this feeling I'm the great Pretender Just laughing I'm gay Like a clown I sing I sing To be But I'm not You see I'm wearing My heart Like a crown Pretending That you're Still around Too real Is this feeling Of faith I'm not Too real When I feel What my heart Can't conceal Yes I'm the great Pretender Just laughing And gay Like a clown I sing To be What I'm not You see I'm wearing My heart Like a crown Pretending That you're Still around Jingle Radio FM Radio FM Radio FM Radio FM Dari Setelah Selamat Berkabung Bersama Kami Ya Waktu Begitu cepat Berlalu Saking senangnya Saking bahagiannya Saking Apalagilah Nah Akhirnya Saya harus menutup Suster Barangkali besok ya Suster Nanti bisa bersaring Dari Bolivia Untuk Apa namanya Untuk sharing-sharing Dalam Gemah Soter dia Ya Suster Hari ini Kita sudah Apa namanya Mengakhiri Perjumpaan Kita Senjaman Besona Sudah satu Setengah jam Lebih ya Tapi Tapi Tak apalah Susar Nanti besok ya Saya akan Telepon Di Senjai Di Gemah Soferdia Nah Kita akan Minta Mas Anton Untuk Menutup Perjumpaan kita Dalam Doa Penutup Ya Monggo ya Mas Anton Untuk Menutup Perjumpaan kita Bapak Dan para Pendengar Radio Radio Rosari Untuk Program Senjaman Besona Mari kita Akhiri Dengan Penuh Syukur Acara Perjumpaan Kita Ini Dengan Doa Dan Berkat Yang nanti Akan Diberikan Melalui Aromo Agus Muratiga Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Allah Bapak Yang Mahamurah Kami Mengucap Syukur Atas Penyertamu Dalam Acara Senjah Mempesona Ini Ada Banyak Pesan Inspiratif Yang Bersumber Dari Pengalaman Hidup Yesus Putramu Maupun Pencerahan Pencerahan Pengalaman Hidup Dari Rom Agus Muratiga Dan Para Pendengar Radio Ratu Rosari Ini Semoga Semua Itu Menjadi Peneguh Dan Penguat Iman Dan Hidup Kami Dikala Usia Senjah Ini Ya Bapak Semakin Bertambah Usia Kami Semakin Rentah Jasmani Kami Dan Juga Mungkin Iman Kami Kami Sering Merasa Takut Cemas Akan Hidup Kami Saat Ini Terlebih Juga Masa Depan Kami Semoga Pengalaman Pengalaman Iman Yang Kami Dengarkan Tadi Dapat Membuat Kami Memiliki Semangat Dan Harapan Hidup Yang Penuh Iman Dan Kasih Akan Penyertaan Ya Bapak Yang Penuh Kasih Sebentar Lagi Kami Akan Mengakhiri Acara Ini Dan Kami Akan Melanjutkan Untuk Menikmati Masa Masa Istirahat Malam Hari Ini Untuk Itu Kami Mohon Berkatilah Kami Dan Jagailah Kami Selama Kami Beristirahat Semoga Di saat Kami Tidur Rohmu Menyembuhkan Bagian-bagian Tubuh Kami Yang Kelelahan Maupun Yang Merita Sakit Penyakit Dan Semoga Di saat Kami Esok Pagi Bangun Tubuh Kami Lebih Sehat Dan Hati Kami Diliputi Rasa Syukur Sehingga Kami Memiliki Semangat Kemampuan Untuk Melaksanakan Tugas-tugas Perutusan Kami Masing-masing Dari Apa Yang Kau Kehendaki Untuk Itu Ya Bapak Kami Mohon Berkatilah Kami Semua Berkatilah Romo Agus Para Terabat Kerja Radio Radio Rosari Dan Keluarga Kami Masing-masing Dengan Berkat Yesus Putramu Dan Salurkanlah Berkat Putramu Itu Melalui Imam Dan Pengasuh Kami Romo Agus Murdika Tuhan Sertamu Dan Sertamu Juga Semoga Opa Oma Dan Semua Pendengar Dimanapun Anda Berada Senantiasa Diberkati Dilindungi Dibimbing Oleh Berkat Allah Yang Maha Kuasa Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin Nah Bapak Ibu Kita Opa Oma Dan Para Pendengar Dimanapun Anda Berada Kita Akan Berjumpa Lagi Senin Depan Dan Mari Kita Tutup Perjumpaan Kita Dengan Sebuah Lagu Kiriman Dari Anak Putri Yang Akhirnya Mengantar Kita Menutup Seluruh Perjumpaan Kita Mengantar Kita Untuk Tetap Percaya Yang Diambil Dari Mas Mur 91 Semoga Dengan Penutup Lagu Ini Kita Semua Semakin Teguh Semakin Bahagia Senang Suka Cita Amin Nah Inilah Lagu Penutupnya Sebab Tuhan Tempat Perlindungan Yang Maha Tinggi Tempat Pergeduhan Malah Betapa Takkan Menimpa Ku Walau Seribu Perbaik Sisiku Sepuluh Ibu Perbaik Terima Tetapi Tak Seti Sampai Terima Sampai Terima 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 kasih. 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 Terima kasih.